Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 21 Maret 2023 Setelah 2 hari kemarin gue gak upload video, pada hari ini, pada video ini gue mau bahas Prodia Nah, Prodia ini gue percaya bahwa bisnisnya dalam jangka panjang ke depan itu akan semakin berkembang Yang alhasil sahamnya juga kalau kita misalkan beli dan hold dalam jangka panjang Itu bisa memberikan keuntungan kapital gain yang cukup besar dan juga dividen yang baik Nah, kenapa gue bisa mengatakan demikian? Pendapat gue begini guys, jadi Prodia ini yang pertama adalah perubahan pola hidup masyarakat Gue melihatnya dari barang-barang primer, kalau misalkan dulu kita suka belanja di Carefour Kemudian di hari-hari ya, eh hari-hari sekarang sih masih sih karena masih murah Kemudian di Hero ya, sualayan-sualayan besar Gue pribadi juga dulu suka belanja di lote, keperluan bulanan Tapi sekarang gue lebih suka ya belanja seadanya ke Alfamart, ke Indomaret, ke warung-warung pinggir jalan Misalkan beli, beli apa ya, beli Indomie lah gitu gue ke warung-warung lah Gak perlu kita nyetok banyak gitu belanja yang seperti dulu dari lote beli Indomie goreng segini Itu contoh kecil aja Artinya sekarang masyarakat itu lebih senang dengan banyaknya outlet-outlet consumer goods atau kebutuhan primer yang berada di dekat dengan kediamannya Nah itu untuk barang primer Sama untuk pro dia Konsumen makin males, bukan makin males ya Kalau misalkan untuk diagnosa awal Biasanya lebih sekarang itu banyak yang memilih ke klinik-klinik dahulu Karena kan kalau ke rumah sakit langsung dia harus registrasi dahulu Kemudian menunggu antrian Biasanya kan alurnya ke rumah sakit begitu Yang mau ke rumah sakit yang gak cuma mau ngecek lab juga Tapi ada yang memang benar-benar sakit Kemudian ada yang perlu waktu lama Artinya proses alurnya lebih rumit daripada kalau misalkan ke pro dia itu sendiri Jadi ada perubahan pola masyarakat Di saat ini pun kedepannya juga gue percaya akan seperti itu Yang kedua, pro dia ini merupakan wonderful company kalau menurut gue Salah satu ciri wonderful company adalah Dia tidak perlu berhutang banyak untuk ekspansi Untuk mengembangkan bisnisnya Lo kalau perhatikan guys sekarang gray-nya atau outlet-nya pro dia Kalau di laporan tahunan terakhir tahun 2021 kemarin Ada sekitar 250-an Yang tersebar di seluruh Indonesia Dan itu perlu diperhitungkan, perlu dipantau Kalau misalkan outlet-nya terus berkembang Seharusnya pendapatan dari pro dia itu juga akan terus berkembang Jadi dalam membuat outlet-outlet-nya ini dia biasanya sewa Jarang ada yang beli ruko besar kemudian dia menepati Dia biasanya kalau di laporan keuangannya itu yang banyak sewa Sampai 2030, 2031 dan sebagainya Dia nggak perlu berhutang dan lo bisa melihat dari laporan keuangannya Dalam lima tahun terakhir liabilitasnya ya segitu-segitu aja Seperti dimanage benar-benar dimanage Dipantau oleh manajemennya Itu alasan yang kedua Alasannya ketiga digitalisasi Istri gue sendiri senang Kalau misalkan menggunakan layanan pro dia dan sejenisnya Jadi sekarang itu kan banyak klinik-klinik ya guys ya di sekitar kita Dan mereka itu berlomba-lomba Nggak hanya pro dia aja Mereka berlomba-lomba untuk melakukan digitalisasi Gue pun anak gue vaksin ya nggak di tempat yang terlalu rumit alurnya Kalau gue nggak salah di rumah vaksin atau apa gitu Itu kan sejenis Kalau kita kebutuhan cuma mau vaksin ya sudah ke situ gitu Nah pro dia sama Orang mengenalnya ya kalau misalkan untuk pengecekan lab Ya ke pro dia gitu Jadi si pro dia ini menawarkan kemudahan Dan lo bisa download aplikasinya juga sebenarnya Dan dimana ketika nanti Indonesia sudah mulai banyak orang sadar akan kesehatan Populasinya bertambah Generasi milenial yang dalam tanda kutip Mager dan ngelek informasi teknologi Ya digitalisasi si pro dia ini Sangat membantu perkembangan bisnis dari pro dia Itu yang ketiga Yang keempat adalah pelayanan Jadi seperti yang tadi gue bilang Klinik itu di sekitar kita bukan cuma pro dia saja gitu Tapi ketika orang mendengar nama pro dia Orang itu bisa langsung Oh dari pro dia gitu Orang sudah familiar dengan namanya Walaupun familiar ini belum tentu mempengaruhi harga saham ya Tapi dengan familiarnya pro dia Orang mengetahui dan cepat langsung paham ya Untuk bisnis dari pro dia itu sendiri Dan yang seharusnya salah satu dijaga adalah pelayanan dari pro dia Seperti itu guys Dan keempat faktor itu ya Keempat faktor itu menurut gue tercermin dari Laporan keuangan dan kinerja dari pro dia itu sendiri Coba lu perhatikan dari tahun 2017 ya guys ya Gue agak ambil timelinenya dalam jangka panjang Karena kembali lagi ya ke yang tadi gue sampaikan pertama Gue percaya termasuk salah satu orang yang percaya Bahwa bisnis pro dia dalam jangka panjang itu akan berkembang Nah kita lihat dari tahun sebelumnya 2017 yang tadinya ekuitasnya 1,3 triliun Sekarang sudah 2,3 triliun Kemudian pendapatan guys Kita melihat pendapatan Yang tadinya 1,4 triliun, 1,5, 1,7 Dia meningkat sekali di tahun 2021 saat sedang covid Dan itu adalah situasi yang abnormal Di tahun 2022 dia pendapatannya 2,1 triliun Menurun dari tahun 2021 Tapi lu perhatikan Dia sudah lebih baik daripada tahun 2020 dan 2019 Serta tahun sebelumnya Itu guys yang perlu dicatat Jadi begini grafiknya Dia sudah lebih baik dari tahun yang sebelumnya Sebelum tahun 2020 Itu dari pendapatan Sama laba bersihnya juga Dia tahun 2017 cuma 150 miliar Meningkat-meningkat terus di tahun 2021 Dia sampai 623 miliar Ya Di tahun 2022 dia turun Jadi 371 miliar Hanya saja Laba bersih di tahun 2022 ini Lebih baik daripada tahun 2020, 2019 dan tahun-tahun sebelumnya Artinya ada pertumbuhan di situ Dan kalau misalkan lu perhatikan Liabilitasnya ya hanya di situ-situ aja Itu yang gua katakan di poin yang kedua tadi Salah satu perusahaan yang wonderful company Ciri-cirinya adalah Dia tidak perlu berhutang Maksudnya tidak perlu berhutang yang sampai Membuat kita Wah ternyata dia ngutang sama ini nih Meningkatkan asetnya untuk ekspansi Nah perlu diairin gak? Dia hutangnya selalu dijaga Dan rasio hutangnya kecil Termasuk perusahaan yang sehat Jadi pendapatannya bertambah Labah bersihnya bertambah Hutangnya terjaga ya sudah Ekuitasnya bertumbuh dalam jangka panjang yang tadi gua katakan Gua percaya bisnisnya perudia ini bisa berkembang Sama aja kalau kita melihat dari indikatornya Dari ROE-nya Dari net profit margin-nya Dari ROE-nya Dari tahun 2017, 2018, 2019 Meningkat Paling tinggi dia peningkatannya ada di tahun 2021 Sama gak? Karena memang tadi pendapatannya meningkat Labah bersihnya meningkat Tahun 2022 turun Tapi Kalau lu perhatikan net profit margin-nya ya guys Sekarang 17% Lebih baik daripada tahun 2020 dan sebelumnya Kemudian ROA-nya 13,92% Lebih baik dari tahun 2020 dan tahun sebelumnya ROE-nya sama Tahun 2022 turun dibanding tahun 2021 Ketika orang memang tahun 2021 itu kan lagi parah-parahnya COVID ya Dan orang makin melek kesehatan gua rasa disitu Lebih baik tahun 2022 ROE-nya dibanding tahun 2020 dan sebelumnya Jadi Data ini berbicara mendukung Pendapat yang tadi gua sampaikan Dimana Dia merupakan Perusahaan yang wonderful company Perubahan perilaku masyarakat Yang sekarang lebih senang Dengan pelayanan-pelayanan Pelayanan-pelayanan yang memberikan kemudahan akses Kemudian yang dekat dari rumahnya Sehingga Ya itu Tadi gua sampaikan Bahwa bisnis dari Probedia ini Gua percaya dia akan terus berkembang Nah Sekarang Kesahamnya Dia kan selalu membagikan dividen ya guys Kalau misalkan kita lihat dia selalu membagikan dividen Ya di range 50% Dividen payout ratio-nya Adalah pembersih yang ditahan Untuk keperluan ekspansi bisnis Dan ini ideal Menurut gua Karena kalau misalkan membagikan dividen yang terlalu besar 100% Sampai dia 120% Lebih dari IPS-nya Gua malah gak suka Kalau terlalu kecil Di 10% aja juga Ya gua kurang lah Walaupun sebenarnya itu baik untuk perusahaan Nah Dia membagikan Kayak win-win solusin Dengan investornya Jadi Semuanya Senang Mendapatkan dividen dari Prodia Prodianya juga terus berkembang Kemudian dari valuasinya Valuasinya juga sekarang sudah dihargai PBV 2,2 Dengan PER 14 Kalau misalkan lu lihat sebelumnya Di tahun 2020 Dia PBV-nya 1,6 2,0 1,3 2,5 Jadi Memang Jangan berharap Prodia ini nanti turun ke PBV 0,1 Apalagi PERnya itu turun ke Di bawah 10 Artinya Valuasi sahamnya ini Dihargai cukup mahal Tapi Menurut gua Prodia masih lebih baik Daripada Sektor kesehatan yang lain Gua ngeliatnya kayak Misalkan mitra keluarga Kemudian Kemudian Ya itu kan rumah sakit ya Kalau ini kan lab beda Tapi Sektor kesehatan Itu rata-rata juga dijual dengan Valuasi yang cukup mahal Kayak siloam Apalagi tuh Hill ya Sekali lagi itu memang rumah sakit Tapi Itu sedikit menjadi gambaran bahwa Valuasinya Prodia ini masih masuk akal Kalau menurut gua Itu soal valuasi Lantas Bagaimana kalau misalkan kita mau masuk Jadi begini guys Prodia ini kan turun ya Di tahun 2022 Dibanding tahun 2021 Secara laba bersih Dan dia sekarang sudah di harga 5.000an 5.600 Atau 5.600 5.500 Atau 5.600 Dalam Apa Market Market ya Dalam Merespon Si harganya si Prodia ini Ada penurunan Ada potensi Sahamnya Prodia ini akan turun Karena melihat dan merespon Penurunan kinerja di tahun 2022 Yang mana sebenarnya itu masih lebih baik Dari tahun 2020 dan sebelumnya Maka kalau gua melihatnya ya Gua melihatnya bahwa Prodia ini Best buy nya adalah di angka 3.000an Kalau misalkan dia turun di angka 4.000 Itu bagus Untuk Lu beli Dan target dari IPS kuartal 1 2023 adalah Paling tidak dia melebihi IPS kuartal 1 2019 Yang selesai 50 Jadi artinya sudah ada Tanda peningkatan Dari bisnisnya Prodia ini Iya dong Pendapatannya nanti Makin bertambah Labah bersihnya makin bertambah Tapi apakah Nanti dikasih Prodia Di harga Bawah Ke bawah 4.000 Ya kalau dikasih Bagus Kalau misalkan Tidak diberikan Artinya market Tetap menghargai Dan mengapresiasi Prodia ini Di harga 5.000 Ya sudah Prodia ini bukan Pengusahaan jelek Dan kalau misalkan Memang lu mau memiliki Saham di sektor kesehatan Salah satunya Ya gue Mengatakan Dan percaya Bahwa Prodia ini Untuk jangka panjang Masih bisa Bertumbuh Jadi itu aja sih guys Kalau misalkan Menurut gue Soal saham Prodia Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan semoga lu sehat selalu Sehingga Kita bisa bertemu kembali Di video-video Selanjutnya guys Besok tanggal merah Dan bursa libur Tanggal 22 dan 23 Maret Ya guys ya Gue akhiri video ini Ini bukan ajakan Menjual beli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati